Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan pak guru kalian, pak guru Chandra Kali ini kita akan belajar tentang matematika, tema 3, subtema yang pertama Tapi sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Semoga apa yang nanti pak guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua Berdoa mulai Berdoa selesai Kita lanjutkan ke pelajaran matematika, tema 3, subtema yang pertama Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.7 Yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu Yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari KD 4.7 Yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama Kalian bisa buka buku siswa halaman 6 Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Dengan pengamatan terhadap alat ukur Kalian dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat Yang kedua Dengan memerhatikan pengarahan guru Kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan Nah, itu Sekarang kita masuk ke materi Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Coba Benda apa ini? Nah, ini Ini mesti kalian sering lihat ini ya Ini Ini juga pasti sering lihat Nah, semuanya Pasti kalian sering lihat benda ini Coba Ini benda apa namanya? Ini adalah Penggaris Ya, betul Kalian pasti punya ya Di rumah masing-masing Nah, itu namanya Penggaris Ini adalah alat ukur Untuk menentukan panjang suatu benda Nah, itu Terus yang kedua Ini gambar apa kira-kira? Iya, itu namanya meteran pita Biasanya digunakan oleh tukang jahit Nah, pakainya seperti itu ya Tukang jahit tidak mungkin pakai penggaris Karena bentuk tubuh kita kan berlekuk-lekuk Nah, itu Makanya kalau pakai penggaris tidak bisa Terus kemudian ini Ini namanya apa kira-kira? Itu namanya meteran roll Nah, karena digulung Ini ada tempat gulungnya Ini diputar Untuk memutarnya Nah, ini namanya meteran roll Kalau yang ini Ini biasa dipakai untuk Tukang bangunan Nah, biasanya pakai ini nih Nah, namanya meteran saku Nah, itu namanya meteran saku Nah, kalian sudah mengenal Alat ukur untuk mengukur panjang ya Ini ada empat alat untuk mengukur panjang Benda-benda di atas itu merupakan kelompok Dari keanekaragaman jenis benda Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya Fungsinya sebagai apa? Sebagai alat untuk mengukur Nah, itu Setiap alat ukur mempunyai satuan Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini Nah, ini Nah, ini namanya apa? Ya, tadi itu ya penggaris Ya, ini namanya penggaris Satuan yang dipakai pada penggaris adalah Sentimeter atau CM Nah, ini Ada satuan nih CM atau sentimeter Itu namanya satuan baku Satuan baku itu apa? Satuan yang tetap Atau Untuk mengukur apapun Itu nilainya tetap Ya, contohnya Panjang Pensil 3 cm Dengan penggaris apapun Pasti itu panjangnya 3 cm Nah, itu adalah alat ukur baku Atau satuan baku itu cm Alat ukur yang baku adalah penggaris Meteran pita, meteran pita, meteran roll, meteran caku itu Alat ukur baku Nah, kalau satuan bakunya ini cm Nanti ada meter, ada kilometer ya Itu nanti Itu namanya satuan baku Jadi, satuan baku itu adalah Satuan yang digunakan Untuk mengukur panjang Secara ajeg Atau secara tetap Kalau 3 cm Diukur dengan penggaris Atau diukur dengan meteran pita Itu sama 3 cm Nah, bedanya apa dengan satuan tidak baku? Contohnya adalah Nah, contohnya dulu ya Contohnya satuan yang tidak baku itu adalah Mengukur dengan menggunakan panjang lidi Nah, misalnya Lidi yang dipakai pak guru Dengan lidi yang dipakai kalian itu berbeda Nah, itu berarti Satuannya tidak baku Mengukur panjang benda Dengan menggunakan lidi Lidinya tidak diukur panjangnya Tapi hanya mengukur dengan Satu panjang lidi Nah, itu alat ukurnya tidak baku Karena tidak ada ukuran yang pasti Nah, itu alat ukur tidak baku Nah, itu ya Sekilas tentang perbedaan antara Alat ukur baku Dan alat ukur tidak baku Satuan baku Dan juga satuan yang tidak baku Nah, itu Satuan baku untuk panjang itu Selain cm itu adalah Meter atau M Dan kilometer atau KM Nah, itu satuan bakunya Ya, diingat-ingat Satuan baku Satuan baku Contohnya adalah cm Meter dan kilometer Sedangkan alat ukur bakunya Contohnya adalah penggaris Meteran pita Meteran roll Meteran saku Ya, itu Kalau alat ukur tidak baku Contohnya Mengukur dengan Menggunakan satu batang lidi Atau Mengukur dengan Menggunakan satu batang kayu Yang tidak diukur sebelumnya Nah, itu ya Kita lanjutkan lagi Bagaimana cara menggunakan penggaris Untuk mengukur Nah, kita Praktek mengukur dengan penggaris Kalian sudah bisa Gampang sekali Nah Dimulai dari yang paling kiri Ini ya Dari 0 Terus kemudian Dihitung maju Sampai ke yang paling kanan Nah, ini dimulai dari 0 Berakhir di angka 3 Berarti berapa cm ini? 1 2 3 Berarti 3 cm Ya, betul Ini Panjang penghapusnya adalah 3 cm Ya, hati-hati Kalau dimulainya dari 1 Berarti nanti berakhir di 4 Karena 3 cm ya 1 2 3 Nah, ini berarti berakhir di 4 Kalau mulainya di 1 Ya, hati-hati Kalau mulainya di 0 Berarti ini nanti berakhir di 3 1 2 3 Nah, berarti 3 cm Seperti itu Lihat mulainya di mana Kalau mulai di 0 Berarti berakhirnya di Mana itu Adalah berapa cm Nah, sekarang crayon yang warna hijau Berapa cm ini? Ya Di awal 0 cm Di akhir 7 cm Berarti panjang crayon warna hijau adalah 7 cm Ya, betul Sekarang kita hitung Panjang crayon yang warna biru Berapa cm? Ya 10 cm Karena mulai dari 0 Berakhir di 10 Panjang pensil Nah, ini Berapa panjang pensil? Ya, betul 6 ya Demulai dari 0 Berakhir di 6 Panjang sepidol 12 cm Betul Mulai dari 0 Sampai 12 Panjang pulpen Berapa coba yuk anak-anak? Ya Dimulai dari 0 Berakhir di 11 Berarti berapa cm? 11 cm Ya, betul Pinter anak-anak semua Kita lanjutkan lagi Nah, kita masuk ke Pembelajaran ketiga Kalian bisa buka Buku siswa halaman 30 Tujuan pembelajaran kali ini Adalah yang pertama Dengan mengamati alat ukur Kalian dapat mengidentifikasi Satuan panjang yang ada Di alat ukur tersebut dengan tepat Yang kedua Dengan melakukan praktik Pengukuran tinggi badan teman Kalian dapat melakukan Pengukuran dengan satuan yang tepat Nah, sekarang kita masuk ke materinya Apakah semua panjang atau tinggi benda Dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, nanti kita bahas Tuliskan alat ukur yang tepat Untuk mengukur benda-benda berikut Nah, ini Kalian disuruh untuk mengidentifikasi Nah, atau mengelompokkan Ini alat ukur ini Digunakan untuk mengukur ini Nah, seperti itu ya Contoh Yang pertama Bagian yang diukur adalah tinggi badanmu Kira-kira menggunakan alat ukur apa ya? Dari keempat yang tadi Nah, coba kita ingat lagi Ini alat ukurnya Nah, ini ada penggaris Ada meteran pita Ada meteran roll Ada meteran saku Nah, dari alat ukur panjang ini Mana yang cocok untuk mengukur tinggi badanmu? Nah, kira-kira yang mana ya? Nah, ini Kita beri penjelasan dulu Meteran gulung Disebut juga dengan meteran saku Ini meteran gulung ya Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda Yang lebih dari 1 meter Nah, ini ada tulisan 15 meter Berarti panjangnya itu lebih dari 1 meter Jadi, meteran saku digunakan untuk mengukur yang panjangnya lebih dari 1 meter Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang ya Biasanya digunakan oleh tukang kayu Nah, seperti itu Untuk membuat bangunan Biasanya membawa ini meteran saku Nah, kembali lagi ke pertanyaan Tinggi badanmu kira-kira diukur pakai apa? Pakai penggaris? Pakai meteran pita? Pakai meteran roll? Atau meteran saku? Kira-kira pakai apa? Pakai penggaris? Wah, kelamaan ya kalau pakai penggaris Apalagi penggarisnya cuma 30 cm Lama banget Yuk, coba kita buktikan Nah, ini tinggi badanmu diukur pakai meteran pita Jadi, tinggi badanmu bisa diukur atau alat ukur yang pas menggunakan meteran pita Nah, itu Sekarang panjang lingkar pinggang Ini biasanya dipakai oleh para tukang jahit Nah, tadi dipakai para tukang jahit menggunakan apa? Ya, menggunakan meteran pita Ini ya, panjang lingkar pinggang menggunakan alat ukurnya meteran pita Bisa pakai penggaris, tapi tidak cocok Ya, apalagi meteran roll Bisa, tapi tidak cocok Lebih pas menggunakan meteran pita Yang ketiga, panjang meja di kelas Kira-kira menggunakan apa? Penggaris, meteran pita, meteran roll, atau meteran saku? Ya, coba kita lihat Menggunakan meteran saku Nah, itu Meteran roll juga bisa ya Ini biasanya untuk mengukur panjang di atas 15 meter Biasanya ini, ini rollnya kan panjang Nah, ini gulungannya lebih besar dibanding meteran saku Nah, biasanya ini meteran roll digunakan untuk mengukur yang panjangnya lebih dari 15 meter Biasanya seperti itu Sekarang panjang lompatan teman kelompokmu Nah, menggunakan apa? Menggunakan meteran roll Nah, halaman sekolah Nah, halaman sekolah biasanya lebih dari 15 meter Nah, menggunakan meteran roll Nah, seperti itu ya Cocoknya menggunakan alat ukur apa Untuk mengukur panjang benda Nah, ini kita sudah mempelajarinya Kita lanjutkan lagi Masuk ke pembelajaran kelima Kalian bisa buka buku siswa halaman 46 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Dengan melakukan konvensi satuan panjang Kalian dapat mengenal konvensi satuan berat Yang kedua, dengan melakukan pengukuran Kalian dapat mempraktikan pengukuran dengan tepat Coba kalian perhatikan satuan yang tertera pada penggaris Nah, ya Satuannya ada Meter atau M Sentimeter atau CM Dan milimeter atau MM Ini namanya Satuan baku Ada meter Ada sentimeter Ada milimeter Nah, ini Coba nih lihat Udin dan Siti Meter, sentimeter, dan milimeter adalah Satuan panjang Yang baku, ya Tentunya Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan Meter, sentimeter, dan milimeter Nah, Siti Satu meter kira-kira berapa senti, ya Satu meter kira-kira berapa milimeter, ya Nah, coba kita kupas sebentar, ya Ini Kita lihat Tangga satuan panjang di bawah ini, ya Ada kilometer HM itu hektometer Dam itu dekameter M itu meter DM itu desimeter CM itu sentimeter MM itu milimeter Nah, ini adalah Tangga satuan panjang KM, HM, Dam, M, DM, CM, MM Ya Setiap turun satu tangga Dikalikan sepuluh Itu, ya Coba kalau ini Satu meter berapa senti Meter ke senti turun berapa tangga? Dua Berarti dikalikan Ya, setiap satu tangga Kali sepuluh Berarti kalau dua tangga Kali seratus Nah, berarti satu meter itu sama dengan Seratus Senti Nah, itu Kalau milimeter Kalau milimeter Satu meter berapa milimeter? Dari meter ke milimeter turun berapa? Turun satu Dua Tiga Turun tiga tangga Berarti turun berapa? Tiga tangga Betul Berarti dikalikan Berapa? Sepuluh Seratus Seribu Nah, dari satu meter Ke milimeter dikali seribu Berarti Sama saja Satu meter sama dengan seribu milimeter Seperti itu, ya Setiap naik satu tangga Dibagi dengan sepuluh Nah, sama saja Dari seribu milimeter Berapa meter? Dia naik tiga tangga Nah, ini berarti Dibagi dengan seribu Satu Dua Tiga Seribu dibagi seribu Satu Ya, dibalik Berarti seribu milimeter Sama dengan satu meter Seperti itu, ya Ini baru awal Nanti kita pelajari lebih dalam Di Subtema yang berikutnya Ya, ini baru pengenalan dulu Ya, tidak apa-apa Kita lanjutkan lagi Nah, ini B ini mengukur panjang pita Lima meter Tiga puluh senti Atau lima meter Lebihnya tiga puluh senti Ya, maksudnya Lima meter tiga puluh senti Itu maksudnya Lima meter Lebihnya Tiga puluh senti Berapa panjang pita Dalam satuan senti Berarti dirubah semua Meter dirubah jadi senti Senti dirubah jadi senti Nah, ini Lima meter Tambah tiga puluh senti Lima meter Lebih tiga puluh senti Sama saja Lima meter Tambah tiga puluh senti Lima meter Dirubah ke dalam senti Tadi dengat-tengat Satu meter Berapa senti? Ya, satu meter Ke senti Adalah turun dua tangga Berarti dikali seratus Betul Satu meter Seratus senti Dua meter Berarti dua ratus senti Kalau lima meter Berarti lima ratus senti Nah, ini Lima ratus senti Sekarang yang tiga puluh senti Kita rubah ke senti Dari senti ke senti Dari sentimeter ke sentimeter Tidak ada perubahan ya Tetap Nah, berarti Tiga puluh senti itu Ya, tiga puluh senti Nah, dijumlahkan Lima ratus Tambah tiga puluh Berarti lima ratus tiga puluh senti Oh, berarti Lima meter tiga puluh senti Itu sama dengan Lima ratus tiga puluh senti Contoh lainnya Nah, ini Panjang mobil ayah dayu Adalah empat ratus sepuluh senti Nah, ini panjang ya Panjang mobil ayah dayu Dalam satuan meter Nah, di Di pecah ini ya Empat ratus sepuluh senti itu Sama saja empat ratus Tambah sepuluh kan Nah, iya Empat ratus senti Ditambah sepuluh senti Nah, setelah di pecah Kemudian Kita konversikan Nah, dari senti Ke meter Nih, dari senti Ke meter Naik dua tangga Nah, kalau naik dua tangga Berarti dibagi Seratus Betul Empat ratus Dibagi seratus Nolnya ngelinding dua Tinggal empat Berarti empat meter Nah, sepuluh senti Dirubah ke senti Tetap ya Tetap jadi Sepuluh senti Berarti Panjang mobil ayah dayu Empat ratus sepuluh senti Sama dengan Empat meter Lebihnya Sepuluh senti Itu, seperti itu Dibalik dengan yang ini Ya Kebalikannya dengan yang pertama Itu Seperti itu Gampang ya Gampang Ya Walaupun masih bingung Kalian bisa putar lagi Video faktor ini Ya Sudah selesai Matematika Tema tiga Subtema yang pertama Kalian bisa kerjakan Tugas dari Pak Guru Berikut ini Nah Kalian bisa buka Buku Siswa Halaman 48 Ubahlah Sesuai Satuan yang Diminta Nah Dirubah Nih Di halaman 48 Ada Sepuluh Soal 200 senti Dirubah jadi meter Gampang sekali Ya 500 senti Dirubah jadi meter 6 meter Dirubah jadi senti Ini gampang Nah Seperti tadi Sudah dijelaskan oleh Pak Guru Itu yang pertama Terus yang kedua Kalian bisa buka Buku Siswa Halaman 55 Nah Disitu ada Tugas Untuk kalian kerjakan Bantulah Siti Menemukan ukurannya 254 senti Berarti Berapa meter Ditambah berapa senti Atau berapa meter Lebihnya berapa senti Seperti itu Tadi sudah dijelaskan Di depan ya Sebelum ini persis Nah itu 390 senti Berapa meter Lebihnya berapa senti Gampang Nah Ini gampang Ini nomor 1 Sampai 5 Terus kemudian Ini berikutnya Ini lebih gampang lagi Tukang membutuhkan Bahan kayu Untuk membuat meja Bahan kayu yang diperlukan 250 senti Itu yang mana 250 senti Apakah 2 meter 50 senti Apakah 200 senti Lebih 5 senti Atau 2 meter Lebih 5 senti Yang mana Kalian pilih Salah satu jawabannya Ya Boleh digambar Ataupun tidak Tidak apa-apa Langsung dijawab Yang mana Pilihannya Ya Itu nomor 2 Kemudian yang terakhir Nomor 3 Ini sama Dengan nomor 2 ya Kain yang dibutuhkan Untuk membuat baju 2 meter 2 meter 2 meter itu Yang mana Kainnya Apakah 120 senti Ditambah 180 senti Apakah 2 meter Lebihnya 200 senti Atau 200 senti Yang manakah Ini Nah Itu Boleh digambar Ataupun tidak Terserah Atau langsung jawabannya Boleh Tulis soalnya dulu Kemudian langsung jawabannya Boleh Ya Kalian kerjakan Seperti biasa Di buku tugas Matematika Ya Jangan lupa Kerjakan sendiri Boleh dibimbing Sama orang tuamu Silahkan Ya Seperti itu Sekian Dan terima kasih Sudah menonton Video pembelajaran Dari Pak Guru Semoga video yang Pak Guru Buat ini Bisa bermanfaat Untuk Kalian semua Selamat belajar Selamat mengerjakan tugas Dari Pak Guru Sampai ketemu Di lain kesempatan Dengan video pembelajaran Lainnya Dan tugas-tugas Yang Pak Guru Berikan Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh